Youtube itu yang penting isinya, kata mereka. Jadi, lu mau pake kamera apapun, mau handphone juga gak masalah. Gitu. Kontennya. Andri malah ngomong, Youtube tuh harus murah mas. Channel Youtubenya Indy Baran sama Indra Bekti. Setelah tahunan pak, dapet monetize. Bubar. Gak kurang belagu apa kita. Kenapa bubar? Ada. Ada beberapa pekerjaan lah. Dalam seminggu tuh ada tiga kali gitu. Rutin, juri, terus ada beberapa hal yang lain. Iya, ternyata capek. Dan gue akuin ya, kerja TV itu memang ternyata luar biasa melelahkan ya. Gue bilang ya? Iya. Astaga, lu gak ada tantangannya gue sama sekali sih mas. Dua menit lagi lah, sambil jalan keluar. Lu senang gak sih gue kesini? Enggak. Gak apa-apa, lemesin aja mba. Lemesin. Memang kalo awal tuh kaku-kaku. Ya. Coba ditatap sebelahnya, ditatap. Halo Sri. Apain Sri kesini sih? Bikin enak nasi goreng, Sri. Iya, iya. Kan kamu, si seksi yang aku baru pertama ketemukan mba Esri. Coba geser sana. Gak apa-apa sampai dia. Gak apa-apa sampai dia. Relax. Relax. Nama saya siapa? Saya jenengnya siapa? Tentang. Tentang. Iya, iya loh kalo tanggal emas, pak. Iya, sus. Iya, sus. Siapa jenengnya aku? Hei. Eh, kamu ngapain deket-deket sih? Bapak jawab lagi tuh. Dia tadi agak kaku, tak lemesin, biar gak. Eh, bantalnya bekas isi kobi loh. Sekarang aku tanggal. Jadi udah inget nama aku, siapa? Sus. Waduh, sus ini banget. Sus, oke sus. Lalu yang panas siapa? Lalu saya nanya, aku nanya balik. Hei. Hei. Ini kok, disini kok manfaat sekali antingnya ini loh? Ini mahal sekali loh ya? Iya, mahal. Bener, dari Pak Ari ya? Gak ada. Gak ada dimana-mana? Iya. Enak banget sini ya mbak ya? Pak Ari tuh orangnya royal ya? Ini gak nyangkut loh mandi. Tahu. Tapi terima kasih sudah mau dan mengingat nama saya, meskipun tadi saya kasih tau juga ya. Iya, saya inget-inget juga. Ingat-ingat dimana kalo liat aku? Ingat-ingat di... Teman mandi tadi. Kurang aja. Waktu ketemu Pak Ari tau gak Pak Ari? Pegang-pegang lagi deh. Waktu ketemu Pak Ari tau gak Pak Ari itu siapa? Pas di pertama hari? Tau. Tau, bapak mah tau. Pas dateng sini dari Pak Ari tau, kaget gak? Kaget, soalnya baru bangun tidur sih. Hah? Jadi kagetnya karena... Gimana, 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 nganya. Jadi kagetnya bukan karena seorang Ari rasonya. Rasonya. Tapi sekarang macam biasa liat saat dia bangun mau pindah ya. Oke, iya sudah. Salim dulu. Siap tangan. Yaudah, lantai ke lantai ya. Gak ada latinya tiga. Gak ada latinya tiga. Cuman ada di rumahnya Ari laso. Karena kita ketemu lagi di speakin bersama dengan Indie Barends di YCIB. Apa coba? Gak tau deh di apa yang? Youtube channel. Oh Youtube channel. Indie Barends. Indie Barends. Indie Barends. Mas Ari laso seneng banget. Openingnya aja ribet banget sih. Gak masalah. Itu yang mau aku tanya kepada kamu. Oh iya. Ini kan sebuah channel Youtube. Iya, iya. Terus kan aku mengenal kamu sekarang tuh Youtube. Udah enggak juga sekarang. Hahaha. Udah selesai? Udah selesai kontraknya kemarin kan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Justru aku tuh dateng kesini mas. Ari laso. Ya aku tau seorang rocker. Rombongan kernet. Rocker terus. Liat akhir-akhir ini kok udah jadi Youtuber tuh gimana ceritanya. Terus mau berguru padahal. Mau tanya-tanya. Aduh salah nih. Banyak banget. Pamirsai. Iya kan? Gimana namanya? Pamirsai. Pamirsai ya. Coba ceritain om. Aku tuh sangat. Aku tadi tuh mau ngomong sebenernya. Tapi dipotong terus. Gingung. Tau-tau seorang Ari laso kita tau rocker dari jaman dulu tahun 85 kan ya? 92 lah. Enggak banget pak. Kok kamu inget-inget tahun 80-an sih? 80? Gue masih SD lah gimana sih? Gue masih SD. Iya kan? Terus Toto. Dengar-dengar. Liat-liat. Bikin Youtube. Wah. Sebenernya ganti. Youtube gue tuh ada dari 2015. Iya. Gimana? Iya. Dari 2015. Gak terlalu aktif. Isinya tuh. Kita di belakang panggung. Gitu. Makan. Oh. Urusan. Backstage. Backstage. Terus kemudian. Temen-temen Youtube yang gede kok. Pas pandemi ya game ya? Kok pada pengen ke rumah dong mas? Collab. Gue aja gak tau cari. Apa pertama kali yang ngajak lo collab? Nah tapi sebelum masa pandemi tuh gue udah ngobrol sama Gofar. Udah bikin. Terus kita bikin makanan ya game ya? Iya awalnya itu. Makanan. Terus mulai aktif itu 2019 kali game ya? Gofar apa obrolannya itu? Gak ada konsep. Tapi dia ternyata pengetahuannya tentang Dewa 19. Tinggi banget. Jadi banyak bahas Dewa. Wah tinggi banget. Jadi 2 jam lebih tuh ngobrol. Terus tiba-tiba pada pengen ngajakin. Kan gue sungkan ya. Ngajak karena channel gue kecil gitu. Terus kalau collab tuh gimana? Oh Radit. Yang pertama kali itu Radit. Kesini. Radit. Kesini cerita horror. Mas. Terusin mas. Mas Youtubenya mas. Terus gue mesti ngapain gitu ya? Bikin aja apa aja yaudah. Buat 22 tahun lalu dong? 2019 awal. Oke. 2019 awal. Jadi sebenernya kendala dari 2015 terus agak jeda. Karena memang gak ada tim yang bantu atau karena lu juga angot-angotan? Karena memang gak tau mesti ngapain. Dan belum nonton Youtube karena manggung udah lebih dari cukup lah ya. Istilahnya waktu habis ya. Waktu habisnya udah habislah waktu sama manggung. Kalau gak manggung mending tiduran, nongkrong sama temen-temen, nongkrong sama anak-anak. Tapi masih pengen. Terus pandemi tuh loh gara-garanya. Pada kesini tuh giliran Andre, Rafi, Sule gitu. Ya udah. Terus tiba-tiba kok kecembur aja. Kan lagi pandemi mereka kesini ngapain? Pandemi awal-awal kan kayak belum terlalu. Inilah. Gara-gara mereka juga uploadan lo? Enggak sebenernya. Yang sudah jalanin sama Goffar. Mungkin, mungkin. Ternyata kok doll nih orang gitu. Jadi dari bahasan seputar musik sama Goffar. Terus lancat lagi bahas soal review makanan. Sebetulnya isinya macem-macem ya Youtube-nya. Asal aja sebenernya. Dari situ? Dari situ ya udah. Terus ngalir. Ngalir, ngalir, ngalir kok asik gitu. Yang buat gue asik itu karena emang bener-bener gak ada kerjaan. Bukan masalah income ya. Karena gak bisa dibandingin lah gitu. Pekerjaan apa? Kita nyanyi yang udah. Kekuasanya juga beda kan? Beda. Ini kan gak ada yang nonton. Iya kan? Kalau nyanyi kan langsung ada depan kita. Ini mesti ngedit. Icontact. Iya. Icontact. Dia nih yang nyemangatin gue. I must. Terus emang basicnya kan emang kebetulan ketemunya temen-temen yang cocok nih. Kayak Andre itu ya lucunya bekas anak band juga. Oke. Itu ada ciri khas sendiri gak? Gak ada. Gak ada ciri khasnya. Masih belum ada ya. Gak ada emang. Ciri khasnya adalah tidak ada ciri. Oke. Jadi jujur seolah Ari Lasso, YouTube-nya memang tidak ada ciri. Tidak ada ciri. Tidak ada ciri. Jadi cirinya adalah. Suka-suka. Hal-hal yang mungkin tidak pernah diketahui orang selama ini kalau gue nyanyi gitu aja. Ternyata suka bercanda. Kan orang ngiranya gue serius. Padahal kan ya serius banget. Bang. Nah terus berarti awalnya sama Andre, Andre yang disini dulu? Andre yang disini itu belum kenal sama dia. Dia telepon Mas Hari. Bangga banget pasti ya. Gue gak tau sebesar apa Andre juga waktu itu. Dia tau Andre kan? Tau. Tapi belum tau juga peta per-youtube-an saat itu. Jadi yaudah kalau ada temen mau ngajakin klub ya ayo siapapun gitu. Terus ngapain? Udah Mas Hari tunggu aja ya nanti pokoknya. Ternyata terus dia main prank-prankan lah gitu. Terus bales-balesan. Gitu aja. Atau main Jerry. Baiknya dia. Seorang Lord. Seorang Ari Lasso. Ya yang orang kalau liat dari Lord tuh kayaknya kan. Ini orang sebenarnya seru-seru enggak ya gitu. Kalau gue pribadi sih sebetulnya melihatnya. Gak seru sebenarnya ya. Bukan seru-seru enggak? Iya. Gak seru. Si Jul ya Pak Mirsai. Ini banyak banget cerita sebetulnya kalau yang bisa gue share seputar perkembangan. Satu aja satu aja. Jangan potong orang ngomong. Ya. Jadi kalau gue pribadi tuh ngerasa ya gue sama Ari Lasso itu kadang-kadang. Satu grup WhatsApp. Jangan potong orang ngomong. Ya. 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 Sebetulnya. Bahasanya tuh. Ini dalam hati ya kalau ngomongnya. Eh. Sebetulnya. Tapi kalau di satu sisi dia bisa berubah. Seperti. Kek. Jaga apa gitu. Kan ngeselin lah. Kayak tadi ini sebetulnya waktu tadi gue datang kesini. Gue tuh berharap. Pada saat kesini tuh. Kita pertemanannya kayak dulu. Ketemu. Peluk apa. Gak bisa dong. Kan masa pandemi. Iya tau. Gue juga gak mau kluk-kluk segala macem. Tapi. Tapi. Udah terbiasa. Sekarang gitu tuh. Kayak. Apa gitu. Sebetulnya gue bilang gini. Lo kenapa sih sama gue sekarang gini banget. Gak kayak dulu. Relax aja. Relax aja. Gak pakai es. Lemesin. Kayak. Gimana gitu. Sebenernya udah masalah apa sih sama gue. Banyak sih masalahnya. Aduh. Eh. Ambilin. Hahahaha. Sampai lupa loh tadi gue mau ngomong. Cuman gue intinya mau ngasihnya bahwa. Kalo gue pribadi sih. Gue ngerasa. Ini orang kan emang gak terlalu seru ya. Tapi dibalik itu tuh sebetulnya. Ngehe aja gitu. Sebenernya juga nyebelin. Iya. Tapi bener itu. Kata-kata ngehe itu bener mungkin buat gue. Iya kan. Iya. Ngehe. Sebenernya mungkin kalo gue pergi. Dia seneng sebenernya gue kesini. Cuman kayak. Sok gak mau nunjukin aja gitu. Iya kan. Iya kan. Tidak semua hal harus ditunjukkan. Kepada pemirsa ya. Hehehe. Hehehe. Jadi ternyata. Pada saat. Gue udah mulai liat. Ah dia langsung. Bikin Youtube. Nah. Jadi. Kita tuh punya satu grup. Karena dulu tuh kita. Ada satu. Ehm. Project. Indonesia's Got Talent. Ehm. Temen. Temen kita tuh berempat. Dan. Meskipun program itu sudah selesai. Tapi anggun masih jalan ya. Hehehe. Ya di negara lain maksudnya. Oh iya iya. Ya lupa lah. Kan harus. Harus. Infonya tuh harus sahih gitu. Ya boleh kan. Sebagai temen yang merasa dekat. Gue tanya. Kok kenapa aja dipengen jadi Youtuber gitu. Enggak. Enggak pengen. Gini loh. Gue tuh kan. Emang. Enggak bisa diem. Nah terus ada. Kebetulan ketemu beberapa temen baru yang. Ngeliat Youtube lo. Basicnya itu. Seneng. Ketika apa yang kita bikin itu. Orang nonton. Basicnya. Pengen menghibur orang. Itu aja sesimpel itu. Oke. Ini lebih Youtuber dari Youtuber sebenernya. Hehehe. Justru kedatangan gue kesini tuh gue mau. Mau nanya. Apa sih. Yang bisa gue dapetin. Karena kan. Gue sebagai. Youtuber baru artis lama gitu kan. Oh lu mencap diri lu Youtuber. Oh iya dong. Udah punya Youtube. Dikit. Hehehe. Mungkin yang penting. Konsisten. Aku nonton kok ada. Waktu itu. Pernah pernah nonton. Bagus Youtubenya. Sinematografinya bagus. Bener kan kameranya. Pakai yang blur-nya blur gitu. Tapi kita disini juga gak minta komentar. Untuk. Bahas Youtube. Aku begini ya. Cuman. Lo sendiri pada saat ngejalan jadi Youtuber. Enak gak? Seru gak? Waktu itu seru? Pas di episode yang sama siapa. Udah mulai berasa. Oh ini kayaknya. Udah dapet gue nih. Jadi. Jadi Youtubernya nih. Enggak. Itu gue tuh bukan masalah pendidikan Youtuber. Gue tuh bikin-bikin aja. Tapi kan di uploadnya di Youtube kan. Iya. Tapi enggak. Ini sebagai Youtube. Enggak. Tapi. Memang seneng aja. Jadi basicnya cuman kayak ngumpul-ngumpul. Yang di. Rekam. Terus bisa di share. Iya. Dan aku sih. Terus terang sebenernya cuman. Ya kebetulan aja cocok. Kayak misalkan dengan. Andre. Raffi. Sule. Mereka tuh apa ya. Orangnya. Secara gak langsung tuh ngajarin gitu. Ngajarinnya misalkan yang menarik itu. Misalkan kayak gini. Nih. Yang gue kasih tau. Ilmu yang paling gue dapet dari Raffi. Sule sama Andre nih ya. Yang gue sebutin sama si. Deddy Corguser itu juga. Youtube itu yang penting isinya. Kata mereka. Jadi lu mau pake kamera apapun. Mau handphone juga gak masalah. Gitu. Kontennya. Andre malah ngomong. Youtube tuh harus murah mas. Murah maksudnya. Ya udah satu kamera aja gak masalah. Kalau bisa dua kamera ya gak apa-apa. Yang penting isinya. Isinya tuh apa ya. Ya obrolannya misalkan. Obrolannya memang. Menarik. Temanya juga menarik. Nah itu ternyata butuh energi gede. Dan sekarang. Akhir-akhir ini gue. Rada kehilangan energi gue. Terus terang. Jadi. Karena. Ternyata gak gampang di. Dulu. Kebantu banget. Dengan begitu banyak orang yang mau main kesini. Sekarang. Ya. Udah sibuk-sibuk semuanya. Semuanya semakin sibuk. Semuanya semakin sibuk. Gue juga ada beberapa pekerjaan. Terus. Yang capek. Kalo kata game gini. Game capek game. Ya udahlah. Yang penting masih hari happy. Terus. Apalagi sejak sakit ya. Sejak sakit. Bener. Itu. Gue banyak. Banyak. Apa. Banyak berubah di diri gue. Beneran. Semangatnya. Terus. Kehati-hatiannya. Karena lumayan waktu sakit. Iya. Terus gue mau nanya ini. Ehm. Ehm. Kan. Kita jadi liat. Lo. Udah mulai bareng sama sama. Udah mulai agak rutin kan. Untuk punya. Konten sama. Andre dan lain sebagainya. Itu lu. Secara gak langsung. Jadi. Kebentuk sendiri. Terus sama Andre. Karena gue berpikir. Tadinya gini. Apa lu udah punya tim sendiri. Lu sama Andre terus gitu. Dan. Seorang Ari Lasso. Yang setau gue. Jarang pamer harta. Eh gue gak ada. Engga. Ini cuma cerita. Gak ada. Youtube gue pamer harta. Mobil apa. Gak ada yang bilang pamer harta. Gak ada. Mobil gak ada. Tempat gue. Kan. Bersuangan ngomong otomotif. Bukan gitu. Oh itu memang. Ehm. Reviewer mobil nomor satu di Indonesia. Oh. Mas Fitra Eri itu bukan. Iya mas Fitra. Iya. Bukan bukan. Dia ngebahas. Mobil dari sisi teknikal. Oh oke. Mobil gue satu-satunya itu. Dari tahun 2014. 2015 ya kita. Jaman-jaman baru. Itu. Jadi. Dan itu cuman sekali doang. Mas Fitra memang. Dia mereview dari sisi. Pengetahuan mobil. Tidak bahas harga. Mas Fitra. Mas Fitra. Mas Fitra. Mas Fitra. Mas Fitra. Yang ngenalin. Andre juga. Nah. Salah satu cirinya juga. Youtube gue. Tidak ada tuh. Yang membahas. Membahas. Apa masalah. Jadi misalkan gue ke Andre. Gue juga tidak pernah membahas mobil Andre. Atau jam tangan dia ke Rafi juga. Gak pernah membahas. Harta yang dia miliki. Enggak. Gue lebih ke human interest. Oke. Lebih ke ngobrol-ngobrol. Di Youtube gue. Gak ada. Bukan karena apa-apa ya. Karena memang. Tidak tertarik. Membicarakan hal yang begitu. Untuk diangkat. Tadinya kita pikir tuh. Oh. Lo udah mulai beralih. Udah mulai bahas ini. Wah. Udah mulai. Makin. Enggak. Sama sekali gak ada. Di Youtube gue gak ada yang bahas itu. Paling kalau sebatas bahas itu. Itu kayak. Ampli-ampli. Harga 2 jutaan. Yang benda-benda kuno. Vintage. Lo sebetulnya. Memang gak ada. Ciri khas ya. Tidak ada ciri khas. Ciri khasnya adalah tidak ada ciri. Iya. Sampai sekarang udah di episode keberapa. Total. Lupa re. Ya kan itu Youtube bapak. Gak ngitung lah. Monetize udah dong. Monetize dari tahun 2016. Udah monetize. Bisa hari gini tuh. Orang nembus ke monetize tuh gak gampang pak. Ternyata bener. Iya. Iya. Karena yang ngantri. Gampang dapet monetize. Iya. Ternyata ngantrinya panjang sih. Gak lama gue Fadil. Faridah lagi. Fadil. Setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Dulu. Gampang banget dulu. Dulu masih sepi soalnya. Iya. Dan orang juga mungkin. Sekarang semua orang bisa jadi Youtube. Ya kan. Channel Youtubenya Indy Baran sama Indra Bekti. Setelah tahunan pak dapet monetize. Bubar. Gak kurang belagu apa kita. Kenapa bubar? Gak ada. Kita ngomong sama. Mungkin bisa balik lagi. Oh iya. Lagi bubar. Masih jadi bubar. Masih jadi bubar. Oh betul. Bubar ayam. Jadi sekarang ini. Percuma nombor gue dateng kesini. Ternyata lu udah gak jadi Youtuber? Iya. Ini setelah bukan mana ya pak? Agak percuma sih. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Jadi gue tau mungkin kemarin agak berhenti. Karena lu kan sempet sakit. Iya. Terus ini. Apa? Ada beberapa. Apa ya. Beberapa pekerjaan lah. Dalam seminggu tuh ada tiga kali gitu. Juri. Rutin. Juri. Terus ada beberapa hal yang lain. Iya. Ternyata capek. Iya. Dan gue akuin ya. Kerja. TV itu memang ternyata. Luar biasa melelahkan ya. Nah makanya. Salud sama kayak temen-temen yang di TV-TV tuh kayak Indy juga. Dulu sampai berapa tahun? Sepuluh tahun ya. Lebih pak. Berapa belas tahun? Saya dari tahun 97. 97 ya. Apa? Cuman saya lapdrama sekarang lebih cepat terkenal dibandingkan dari tahun 97 pak. Gak usah membahas orang lain. Saya ini cuma bercerita. Iya. Saya tidak mau dengar cerita anda. Saya Indy pak. Bukan anda. Anda birin. Iya terus. Gitu. Ternyata capek Indy. Di saat pandemi gini lu bersyukur lah. Maaf. Iya bersyukur. Tapi maksudnya itu membuat energi gua buat Youtube gua berkurang jauh gitu loh. Dan akhirnya lu sekarang mau gak mau jadi belok dulu ke kerjaan lu di TV dulu. Hmm. Juri apa aja sih pak? Juri Inchinaida. Terus sama Andre ada show. Masih jalan ya? Masih jalan. Amin dong pak. Terus kemudian yang sendirian Arla Show and Friends. Ada juga? Ya udah itu. Ya udah itu. Itu ternyata. Capek bos. Capek dalam arti gini. Belum biasa gitu loh. Ya kan. Kalau nyanyi itu kan 1 jam. 1 menit gitu. Ya. Kalau shooting itu kan 1 episode tuh. Belum kalau ternyata. 3 jam. Ya teping. Ya teping. Ya bersyukur banget dipercaya TV gitu dikasih program. Sangat bersyukur dan gua berusaha mengerjakan itu setotal mungkin sebisa gua. Tapi terus kemudian ya. Youtubenya jadi. Capek. Jadi kira 2 hari. Game tidur ya. Game ya. Tidur aja ya. Pemirsa yang sempat denger. Ini gam 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 gam. Itu siapa sih? Gema. Itu adalah. Timnya Arla Show yang isinya cuma 1 orang. Satu tok. Jadi pada saat tadi gua kesini. Gua tuh gak tau lu punya itu ada siapa di kursi. Karena. Diem sendiri gitu. Kayak lebih cocok jadi punya rumah ya. Aku gak bilang gitu ya. Ya. Aku yang bilang. Hehehe. Terlihat kusut sekali. Dia lagi duduk. Diem gitu. Sampai gua bilang. Pulang aja. Kalau lu capek pulang aja. Mengusulkan. Takutnya mungkin dia. Ingin istirahat juga seperti nama. Iya kan. Iya bener. Gak berpikir mau nambah. Persone lagi. Ada. Jangan ambil pinjang gua ya. Ada kok. Ada 2 orang kok. Sebenernya bukan 1. Yang itu dikeser. Yang siapa? Oh engga. Emang 2. Dia ada tandemnya satu lagi. Oke. Bagian editing. Nah itu kalau tim kreatifnya di Youtube lu? Atau. Gua sendiri. Gua sendiri. Gema cuma bagian. Uting. Tapi dia juga sering. Nyeletuk-nyeletuk yang jadi ciri khas. Ikut nanya gitu. Kantornya celetukan Gema? Banyak. Oh misalkan dateng ke kantornya Judika. Misalkan nih. Gua gak kepikir pertanyaan itu kan. Bahas-bahas kantor. Terus saya jawab tuh. Mas kapan kita punya kantor kayak gini. Nah kayak gitu-gitu terkenal Gema tuh. Gem-gem-gem itu. Itu sebetulnya bukan celetukan sih. Apa? Itu keluhan. Iya. Keluhan yang diceletukan. Ini kalau punya kantor enak. Dia juga mungkin ingin punya ruang sendiri. Iya. Terus aku kasih tau. Gem. Satu rumah ini kantor semua. Gema. Dari ruang dalam semua itu milikmu aku bilang gitu. Oh iya. Termasuk ruang atas? Enggak. Jadi sebetulnya. Untuk seorang Ari Lasso yang tadi dia gua pikir punya. Apa? Profesi lain sebagai Youtuber. Dari iseng-iseng. Menikmati. Tapi akhirnya sekarang karena ada kerjaan yang lain. Akhirnya. Di-drop dulu. Iya bukan di-drop. Sesempatnya. Sesempatnya. Tidak menjadi prioritas lagi gitu. Jadi memang bukan keinginan lu juga untuk menjadi Youtuber yang profesional gitu. Gua ini kan orangnya. Itu tadi kan. Apa tadi? Nyeh, nyeh, nyeh. Nyeh. Iya orangnya nyalir aja nih. Orangnya nyalir aja. Kalau ada yang bisa dikerjain, kerjain. Kalau lagi nggak ada ya nggak ngerjain apa-apa. Menikmati waktu di rumah. Dengerin lagu. Nonton Netflix. Udah gitu aja. Sekarang. Kayak bapak-bapak banget. Banget banget. Melihara ikan. Cupang? Enggak. Koi. Dari dulu. Ada di belakang lah ngapain. Mbak Sri tadi. Itu salah satunya. Raja Koi itu. Tapi sebetulnya kan panggung masih belum terlalu. Belum. Stabil banget kan ya. Ini malam bisa dibilang 2021 ini lagi gelap ya. Lagi gelap banget. Dalam arti meskipun keluar peratur pemerintah tapi tetep aja susah lah masih susah. Kalau konser virtual tetep aja kan kepuasannya beda ya. Perusahaan juga kayaknya nahan ya. Buat keluarin duit gitu-gitu kayaknya nahan banget. Pengen keluar tapi nahan gitu ya. Karena kok impactnya kecil gitu. Mending bayar langsung spend-spend dimana nggak tau lah gitu. Nah kan situasinya mesti kayak gitu kan ya Mas Ari Lasso ya. Iya Mbak Inde. Memuaskan keinginan lu dalam bermusik gimana? Nah itu pertanyaan akhirnya ada pertanyaan bagus ya. Sialan. Akhirnya. Ya gue menyesuaikan dulu lah. Jawaban dia yang belum ada. Isinya ya. Gue juga bingung jawabnya. Itu yang sekarang akhir-akhir ini kayaknya gue rindukan. Lah? Bener. Gitu? Iya manggung itu. Kau gue ya saat pandemi itu mulai. Baru dua hari tiga hari di rumah. Gue udah bikin. Udah udah meledak. Aku pengen MC. Nggak. Nggak bener. Gue baru akhir-akhir ini. Sumpah. Karena atau karena dulunya emang lu udah kenang banget ya. Kemarin 2020 itu. Ya puji Tuhan masih banyak di. Jujur aja. Masih ada aja sebulan tuh. Iya. Bisa dua tiga kali. Terus kemudian. Youtube gitu-gitu. Terus. Nah 2021 ini. Tiba-tiba muncul. Gila kok. Lama. Lama juga ya. Lama juga ya lama. Gue lagi kangen banget manggung. Karena mungkin kemarinnya juga lu. Lagi belotnya kan. Sibuk dengan Youtube. Iya. Terus waktu itu shooting idol kan tau sendiri. Kalau lagi audisi idol kan. Seminggu penuh. Seminggu penuh gitu. Nggak kerasa. Tahun lalu tuh nggak terlalu terasa. Iya. Karena tiap hari juga lu kerja. Hmm. Dan kerjaan tahun lalu tuh masih banyak nyanyinya. Hmm. Masih banyak nyanyi ya. Nggak terlalu. Iya. Malah sekarang lu harus menilai orang nyanyi. Iya. Menjadi penyanyi yang baik seperti apa. Hmm. Menyarankan lah. Menyarankan. Seru nggak sih jadi juri? Idol itu buat gue ya. Itu bener-bener bonus kehidupan yang gila-gilaan. Karena seorang Ari Lasso pun kan sebenernya memulai. Apa ya. Ya. Istilahnya menjadi seorang juri tuh dari tahun berapa yang kita program. 2013-an lah ya. Nggak dong. 2012? 2012-an lah. Itu IGT. IGT. Iya kalau Suara Indonesia tuh kayaknya setahun sebelumnya. Itu proyek pertama gue sama Ari Lasso ketemu. Di sebuah pekerjaan di TV jadi juri itu agak aneh sih waktu itu. Dan orang nggak pernah bisa serius. Ngeselin banget. Tiap gue mau ini pasti dia akan komentar-komentar apa gitu. Maka gue pikir nggak orangnya sebenernya lawak atau musisi ya gitu. Nah itu kerjaan kita pertama bareng ya. Sampai hari kita bertemu lagi deh. Di Indonesia Segatel. Suara Indonesia. Ya. Trans TV. Suara Indonesia. Dari tadi aku ngomong. Tak pegas kan siapa lagi. Oh iya oke oke oke. Nikmatnya jadi juri. Nikmatnya ya. Ini. Menjadi saksi. Perjalanan orang. From nothing. To something. Itu yang paling puas. Yang paling seneng tuh ngeliat mereka tuh dulu kayak misalkan. Bukan siapa-siapa dari antah berantah gitu. Waktu itu bisa naik. Punya program TV. Misalkan. Kalau ibaratnya Instagram gitu ya. Dulu masuk. Followernya tuh 6 juta. Sekarang di atas kita berkali-kali lipat. Itu kayaknya. Wih. Ini ya apa. Kita tuh. Kita punya arti buat orang. Nah gitu. Ada perasaan itunya yang mahal. Apa ya. Yang. Maksudnya kita. Puas kalau. Mengantarkan ya. Mengantarkan dia gitu. Kemudian. Dia bisa betul-betul serius ya. Di karirnya itu ya. Akan sampai kapan. Sampai dipakai lah. Kalau masih dipanggil ya. Pasti gue jalanin. Kalau nggak dipanggil. Minta dipanggil. Besar? Enggak ya. Bukan karena itu ya. Kalau kita kerjaan-kerjaan begitu. Bukan karena itu lah ya. Kalau gue sih sama. Apa itu juga perhatian gue dong. Kalau kerjaan. Ya maksudnya. Ada satu kerjaan yang. Apa ya. Spotlightnya itu gede gitu buat gue. Spotlightnya gede itu. Rupiah menjadi nomor yang kesekian. Kayak misalkan gue bilang ke union. Pokoknya kalau dipanggil. Apapun yang terjadi. Jadiin aja. Nah gitu. Jadi nggak yang. Harus gini nggak. Karena. Ya jadi bagian kan. Karena menyenangkan. Kerjanya menyenangkan. Ngeliat anak-anak tuh. Gila ya. Dan. Kita kayak dihibur terus. Tiap minggu tuh. Kayak nonton mereka manggung gitu. Ngeliat lu gitu ya. Lagi jadi juri. Cerianya tuh. Emang energinya beda ya. Ya harus nih. Harus. Harus energinya harus. Harus full dong. Namanya kita kerja. Harus ya. Dalam. Dalam pekerjaan apapun. Dalam pekerjaan apapun. Kenapa gue nanya gitu. Karena. Lu kan kadang orangnya juga suka. Kayak kiku. Kaku kalau ngobrol. Tapi. Kalau punya kerja sama dengan temen-temen. Sesama juri. Nah. Itu. Itu harus diakuin. Apa chemistry. Ya chemistry nya. Iya. Harus. Sama dan itu memang. Gue. Berterima kasih banget sih. Dipertemukan dengan. Judika. Judika kebetulan. Di sebelumnya juga udah pernah ngejuri bareng. Terus kemudian Maya. Kenalnya udah dari kecil. Anang. Kenalnya juga dari kecil. Gitu kan. Dengan bercandaan yang. Udah sama-sama tau lah. Sama-sama deso gitu. Bercandaannya. Tidak ada. Ketersinggungan. Di antara kita. Dan. Dan memang harus diakuin ya. Kayak. Anang itu memang. Kuat. Karakternya tuh kuat banget. Dengan pendiriannya. Dengan pilihan. Mas pun. Salah tuh. Tegar gitu. Mas pun dia. Ngomongnya salah. Dia tegar. Tegar gitu. Jadi. Kan gak ada ilmunya juga ya. Ngejuri yang baik itu gimana gitu. Bener kan. Kan gak ada ilmunya. Dan aku sempet bingung banget. Ketika di Idol tuh. Kita tuh gak di briefing. Jadi tiba-tiba. Udah nunggu nunggu nunggu. Cuma dikasih tau. Nanti pesertanya ini. Ini daftar lagunya. Terus kita. Terus ngapain gitu. Udah. Meluncur aja. Nanti kalau ada yang bagus. Kita kasih notes. Itu yang tadi bagus. Kekurangannya apa. Udah suruh. Suruh syuting duluan. Nah itu cukup kagok. Awal-awal. Tapi ya. Akhirnya ya cair. Karena. Temen-temannya helping. Saling-saling support lah. Saling support. Kalau misalnya. Si juri selesai. Ngapain? Ini 2 minggu lagi selesai. Iya. Ini. Minggu depan udah grand final. Udah 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 mau selesai. Ya. Belum tau mau ngapain. Belum tau mau ngapain lagi. Mau balik ke ini lagi gak? Ke YouTube lagi kira-kira. Iya. Kalau memang energinya ada. Terus. Energi apa sih maksudnya gue gak ngerti deh. Energi apa? Stamina. Iya. Stamina. Atau feel disitunya. Feel. Pemikiran gitu. Kalau misalkan kita. Karena udah terbukti beberapa kali gitu ya. Yang kita ngasal gitu. Gak kita konsep. Gak gue persiapkan dengan matang. Itu juga gak jadi gitu. Malah jadi capek ya. Capek. Kayak gini. Itu kan capek banget gue. Kan yang bapak cuman ditanya. Yang mikir saya pak. Iya. Iya. Maksudnya kan cerita gini. Harus full. Kalau misalkan gue jawab cuman. Ya. Ya seneng sih. Masih gue gak akan mau. Bagus. Iya. Dan tadi kan lu suka bilang bahwa. Energi lu udah mulai berkurang. Kalau gitu. Aku akan berikan kamu. STMJ. STMJ apa Andi? Si tutanya. Eh. Si tutanya. Masnya jawab. Oke. Kalau cewek. Mbaknya jawab. Itu pindel. Pindel apa sih ngatan diri? Pintar deh lu. Oh. Cepet. 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 Iya. Salud. Dari Adam. Saya hai gitu. Hai Adam. Pernah boke sama-sama sekali gak selama berkarir? Aku pernah. Waktu keluar dari Dewa tuh. Makannya susah. Bener-bener makannya susah. Si Tepes ini yang ceritain. Ceritain gak apa? Tapi ketanjangan. Iya. Dan udah sering. Jangan kasih yang bagus-bagus disini. Hehehe. Hehehe. Pernah banget dam. Pernah banget boke. Banget. Sembanget banget ya. Oke. Terus apa yang dilakukan? Ngarang ini. Hehehe. Bahkan. Ya tinggal jawab aja mas. Orang. Ya kerja lah. Ya udah. Ya kan kali aja. Apa? Minjem duit ke? Atau apa gitu kan. Kasian timnya ini. Seperti. Om Ari. Usianya berapa? Gak boleh juga orang lain. Boleh. Lahir tahun 73. 47. Apa? Iya. Bukan yang lebih dari itu. Gak kedenger loh nanti orang ngomong. Hehehe. Hehehe. Yang berikut. Kok keliatannya sepuh ya mas sekarang? Kalo di idol kok muda? Make up ya? Hehehe. Ya makeup. Ya kalo kita kan seneng yang natural. Kayak orang gitu. Aku syuting gitu. Natural. Hehehe. 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 Kalo gue gak dikasih. Gue susu disini. Ceritain waktu aku. Eh itu aku yang minta tuh kamu yang kasih. Syomai. Pokoknya aku kirim intinya itu aja. Hehehe. Lo juga lupa ya. Hehehe. Ini gue cerita aja udah ngeces bener Pak Mirsai. Itu ya kalo untuk penggemar Syomai. Itu kan ada si pol yang dibungkus. Yang di frozen itu kan ya. Ya. Terus ada yang tahunya. Aduh jujur ya. Kentangnya. Gak lebih bener. Itu si daging. Eh daging. Si ikan itu berasa banget. Lebih berasa kalo ada depan muka gue harus aja. Hehehe. Hehehe. Lanjut. Eh banyak kalo yang nanya sama kamu. Padahal aku cuma 5 menit yang lalu nanya. Ya sudah. Ini sekaligus untuk. Memberikan jawaban untuk. Karolin saja. Karolin. Karolin gitu. Karolin. Karolin. Bukan kalorin ya. Kalorin. Karolin. Oke. Jadi kalo ada yang bertanya. Dari Karolin. Eee. Di STMJ. Sudah dijawab. Karena pertanyaan Karolin adalah. Mas siapa ya? Arilasso. Ba. Terima kasih. Hai Karolin. Bagus banget postingnya. Baik sih Karolin. Aku bilang ya? Ya. Astaga. Lo gak ada tangan-tangannya gue sama sekali sih mas. Dua menit lagi lah. Sambil jalan keluar. Lo sama gak sih gue kesini? Enggak. Hehehe. Hehehe. Hehehe.